Kita pengen waktu kita di bulan Ramadan gak ada yang sia-sia Tetapi kita juga gak sanggup sepanjang hari dan sepanjang malam itu sholat atau tilawah terus Nah terus gimana caranya biar kita tetap dapat pahala, ibadah Tapi kita gak harus selalu dalam keadaan bersusah payah dan capek Intinya pengen ibadah yang ringan tapi pahala besar Apa yang harus kita lakuin? Gampang Ada banyak banget di dalam haris nabi tentang ibadah yang ringan tapi nilai pahalanya besar Salah satunya kata nabi Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan dengan lisan Ringan banget diucapkan dengan lisan Tapi takilatan filmizan berat di dalam timbangan kebaikan Nanti pas kita dibangkitkan di padang masyar lagi dihisap timbangan kebaikan dan keburukan Dia akan sangat berat, lebih berat daripada gunung Uhud Habibatan ila rahman dan Allah suka banget dengan kalimat ini Coba bayangin Ringan diucapkan Berat timbangan kebaikannya Dan Allah suka banget dengan ucapan tersebut Kalimat apa sih? Kalimatnya Kira-kira berapa detik untuk mengucapkan kalimat ini Coba saya hitung Kurang lebih 5 detik Tapi pahalanya gede banget Allah suka banget dengan kalimat itu Maka yuk kalau kita lagi capek di bulan Ramadan Lagi haus, lagi lapar, lagi lemes, lagi ngantuk Yaudah Ucapin sekali aja Gak usah banyak-banyak Subhanallah wabihamdi Subhanallah ilazim Itu pahalanya udah gede banget Pahalanya udah dasyat banget Gak usah sampai beberapa kali Sekali doang Apalagi kalau bisa misalnya 3 kali, 5 kali, 10 kali Udah gitu santai Itu pahalanya luar biasa Itu termasuk diantara ibadah ringan tapi berpahala besar Terus apalagi Ustadz Ibadah ringan pahala besar Caranya repost Atau broadcast Atau story Gimana maksudnya Kalau kita dapet sebuah konten yang baik Kayak sekarang kita lagi ada program booster Untuk menjelang berbuka puasa kayak gini Teman-teman tinggal ngajak yang lain Misalnya Eh ini ada booster Ustadz Hanan nih Di channel ini Bagus nih Yuk ikutin Kita tinggal ngajak doang Ngajaknya bisa dengan kita kopas Bisa dengan kita story link Bisa dengan kita BC Broadcast Lalu teman kita nanti akan ngajak lagi yang lain Sampai akhirnya bergulir jadi banyak Misalnya 10 orang, 20 orang, 100 orang Yang kita gak sadari Terus pahalanya dimana? Ketika mereka menonton Sebuah konten-konten tentang kebaikan Konten ibadah Konten motivasi Konten agama Lalu mereka mendapatkan ilmu Maka mereka akan mendapatkan Pahala mencari ilmu Pahala yang sama mengalir Untuk kita yang mengajak pertama kali Lalu mereka mengamalkan Mereka dapat pahala amal Pahala yang sama ngalir Untuk kita yang mengajak mereka pertama kali Mereka bukan hanya ngamalin sendiri Mereka ngajak temannya Maka temannya juga mendapatkan Pahala mencari ilmu Mengamalkan Mengajak Mencari ilmu Mengamalkan Mengajak Pahala mereka semuanya diakumulasi Mengalir kepada kita Padahal kita cuma ngajak satu orang Atau satu kali, cuma broadcast doang Di grup WhatsApp kita, di grup geng kita Itu amalan disebut dengan Siapa yang menunjukkan Kepada satu kebaikan Dia dapat pahala kebaikan yang sama Dari orang yang mengikutinya Siapa yang mencontohkan Dalam Islam satu contoh yang baik Dia dapat pahala dari orang yang meniru Kebaikannya tersebut Jadi ada dua nih, minimal Nanti kita bahas di waktu yang lain lagi Amalan yang ringan Tapi berpahala besar untuk ngisi Waktu-waktu jeda, waktu-waktu break Kita di siang ataupun malam-malam Ramadan Pertama Ucapkan Sehingga kita dapat Tiga kebaikan, pertama Kita akan merasa Santai tapi sudah beribadah Kedua Timbangan kebaikan kita akan sangat berat Hanya dengan satu kali ucapan itu Ketiga Allah akan cinta kepada kita Karena ucapan itu Kemudian yang berikutnya Tadi amalan yang ringan adalah BC Broadcast Story Atau copy link Atau bahasa sederhananya adalah Ajaklah orang kepada kebaikan Hanya dengan Mengajak dia untuk mendengar Satu nasihat yang baik Maka kita sudah mendapatkan kebaikan Dari dia Dan dari orang yang nanti dia ajak Berikutnya Kebayang gak Kalau misalnya kita ngajak orang Mendengar bacaan Al-Quran di Youtube Atau di sebuah channel Kayak gini nih Di channel ini Saya ada bacaan Al-Quran beberapa ayat Dia dengar nih Satu huruf Sepuluh kebaikan Dia dengar satu ayat Sekian ribu kebaikan Kita yang ngajak Kita dapat pahala dari dia Apalagi kalau nanti Dia ngajak yang lain Atau diamalkan ayat itu Lebih dahsyat lagi Makanya Jangan males untuk ngajak teman kita Yuk kita saling share Link Dari kajian-kajian yang baik Seperti ini Supaya semakin banyak orang Yang mendekat kepada Allah Dan ketika mereka mendekat kepada Allah Jalannya lewat kita Maka Allah gak akan salah menilai Allah pasti akan berikan Semua pahala kebaikan mereka Untuk yang pertama kali Mengajak Barakallah